Komandan Komando Distrik Militer, Danding 0611 Garut, Jawa Barat, Letnan Kolonel Zdeni Iskandar membantah dugaan adanya penyerangan sejumlah pemuda terhadap Markas Komando Rayon Militer Koramil Pameungpek. Saya pastikan tidak ada penyerangan ke Koramil Pameungpek maupun kantor Polsek bisa dicek langsung, ujar Deni, dalam konferensi pers yang digelar di Makoding 0611, Sabtu 29 Mei 2021. Menurutnya, dugaan penyerangan bermula dari keributan kecil yang melibatkan nelayan bernama Jaka dengan pelaku terduga penyerangan bernama Dadang Buaya. Karena mungkin tidak terima ditegur, akhirnya Jaka dipukul oleh Dadang Buaya ini menggunakan pisau ujarnya. Tak terima dengan perlakuan pelaku, akhirnya Jaka meminta pertolongan adiknya, seorang tentara aktif yang bertugas di Kodim 0508 Depok. Kebetulan saat kejadian adiknya ini sedang cuti memperbaiki kuburan anaknya yang baru meninggal di Pameungpek, ungkap Deni. Awalnya adik korban dibantu anggota Babinkam Tikmas Polsek Pameungpek berupaya menyelesaikan persoalan dengan terduga penyerang. Namun bukannya meredah terduga yang dibantu belasan rekannya dalam keadaan mabuk, semakin beringas mengejar kedua anggota TNI Polri tersebut. Istilahnya menyelamatkan diri, daripada mati konyol di situ, ia keduanya melarikan diri ke kantor Koramil, sedangkan anggota Babinkam Tikmas kemudian ke kantor Polsek Pameungpek, papar dia. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, beberapa petugas jaga di Koramil Pameungpek langsung melakukan pengadangan terhadap belasan pemuda tersebut. Kami juga mengamankan sejumlah benda tajam dan minuman keras sebagai barang bukti, kata dia. Akhirnya, setelah melakukan pendekatan, dadang kemudian meninggalkan Koramil, dan langsung menuju Mapolsek Pameungpek mencari satu anggota Babinkam Tikmas, namun upaya mereka gagal. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, setelah koordinasi dengan Polres Garut, tidak lama kemudian, dadang bersama satu rekannya berhasil diringkus di rumahnya. Karena ini warga sipil persoalannya sudah serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sementara anggota TNI ditangani Denpom, kata dia. Denny menegaskan, saat kejadian berlangsung, ia tengah berada di dalam ruangan Koramil Pameungpek, sehingga dugaan adanya penyerangan kantor Koramil Pameungpek hingga menimbulkan kerusakan tidak benar. Semuanya terjadi di luar kantor, kalau masuk portal pembatas kantor apalagi sampai melakukan perusakan, tentu kami melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku, dia menegaskan. Terima kasih.